Intro Inilah rekaman CCTV saat dua orang pelaku Curanmor beraksi di salah satu rumah kos di Jalan Dwijaya 4, Gandaria, Jakarta Selatan, Senin Dinihari. Dua pelaku yang datang berboncengan nekat beraksi walaupun posisi sepeda motor berada di dalam lorong rumah kos. Sebelum merusak kunci kontak sepeda motor, pelaku terlebih dahulu mendorong sepeda motor korban ke depan rumah kos. Kemudian di depan rumah kos, baru pelaku membobol kunci kontak sepeda motor dan langsung meninggalkan TKP, usai motor berhasil dihidupkan. Korban yang merupakan perempuan baru mengetahui motor sport seharga puluhan juta rupiah, raib pada pagi hari. Korban langsung memerisak CCTV dan mengetahui motornya dicuri waktu subuh. Di situ ada CCTV, jadi di cek CCTV-nya, ternyata motornya itu hilangnya jam setengah empat subuh. Itu yang ngambil ada dua orang naik motor Satria. Atas kejadian ini, pemilik motor langsung melaporkan kasusnya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.